Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nur Hayati kalau menonton video ini, bagaimana cara nanti Bapak-Ibu presenta upload full text. Nanti sebelum Bapak-Ibu upload full text akan diberikan email, akan ada native email dari Panitia bahwa artikel Bapak-Ibu dinyatakan diitima untuk dipresentasikan pada website, pada Konvensi Nasional Nakospi 2024. Oke, langsung saja. Misalkan ini sudah dinyatakan diitima ya, sudah ada email. Jadi Bapak-Ibu langsung masuk, login menggunakan akun masing-masing. Silakan pilih artikelnya. Misalkan yang ID-nya 222 ini, saya masuk, Bapak-Ibu pilih yang view. Oke, ini klik view. Nah, nanti akan masuk di bagian submission. Ini ada bagian submission. Di bagian ini nanti Bapak-Ibu, selain dapat email, juga mendapat notif via diskusi. Jadi, bahasanya adalah abstract accepted. Ini kalau Bapak-Ibu klik, ini bisa dibaca. Nah, ini juga sudah dikirimkan otomatis masuk via email Bapak-Ibu. Nah, di sini disampaikan bahwa abstract ini dinyatakan diterima. Nah, dan layak untuk dipresentasikan. Nah, di sini diminta upload full paper paling lambat 15 Oktober 2024. Melalui menu diskusi ini. Nah, nanti Bapak-Ibu silakan full text-nya kalau sudah ready. Jadi, cara pertama adalah Bapak-Ibu bisa balas ini. Di sini ada add message. Nah, jadi misalkan add message. Ini misalkan mau ditanggapi dulu, ini silakan. Kalau misalkan nanti mau ditanggapi juga nggak apa-apa. Nah, misalkan sekarang saya asumsikan Bapak-Ibu upload baru ya. Tapi lewat diskusi. Oke, nah caranya adalah silakan add diskusi. Add diskusi. Kemudian centang editornya. Oke, centang editornya. Kemudian Bapak-Ibu ketikkan. Misalkan full text makoski. Nah, seperti ini. Kemudian, silakan share panitia makoski. Makoski 2024. Seperti ini ya, silakan diketikkan. Berikut kami lancarkan full text makoski 2024. Demikian dan terima kasih. Oke. Nanti semua informasi, semua proses kegiatan di nakoski 2024 sampai dengan penerbitan proseding. Semua kami informasikan via OJS-nya. Nah, jadi nanti Bapak-Ibu harap tetap buka email dan pantau juga lewat OJS-nya. Nah, di sini ada bagian text file. Bapak-Ibu tinggal upload file. Oke, upload file. Dan pilih ya, artikel full text. Artikel full text. Kemudian, silakan cari. Nah, misalkan nanti di sini sudah ada namanya full text makoski. Oke. Nah, tinggal continue. Nah, seperti ini. Complete. Nah, jika sudah dikasih sudah benar, sudah complete ya. Bapak-Ibu tinggal klik OK. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil Bapak-Ibu. Nah, ini berarti Bu Nur Hayati sudah berhasil upload full text nakoski. Ini bagi contoh saja nih, Bapak-Ibu. Nah, nanti jika misalkan ada permintaan copy editing, permintaan kamera ready, caranya sama, Bapak-Ibu. Nanti panitia akan, ini kan baru abstract, accepted. Nah, nanti ketika ada permintaan kamera ready, nanti akan juga informasi ya. Nah, nanti biasanya akan masuk ke tahap review ya. Ketika nanti Bapak-Ibu sudah upload full text, maka panitia nanti akan mengirimkan ke proses review. Nah, nanti di sini akan review subtansi. Nah, nanti apakah nanti artikel full text Bapak-Ibu itu dinyatakan diperima. Nah, karena ini kan baru abstract saja. Nah, nanti kita akan minta, nah nanti full text-nya kita akan juga review secara subtansi. Nanti untuk keperluan penerbitan, apakah terpilih di jurnal, di proseding, atau apa. Demikian, Bapak-Ibu, nah nanti ketika nanti ada permintaan lewat email, upload kamera ready, upload revisi full text, pria diskusi, maka caranya seperti ini. Nah, atau nanti ikuti instruksi yang ada di email. Nah, nanti kalau di tahap review ini biasanya ada nanti tab revision, gitu. Nah, nanti Bapak-Ibu yang ada nanti revisi full text, nanti ada tab sendiri. Ini kebetulan nggak ada tab-nya di sini. Dan ini masih tahap desi evaluasi. Nanti di tahap review akan ada muncul tombol, muncul tab ya, kayak gini ya. Muncul tombol revision, gitu. Nanti Bapak-Ibu upload-nya di sana. Nanti ada arahan nanti. Sementara ini, yang saya sampaikan, cara upload full text ya. Oke. Jadi, demikian Bapak-Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.